TKD Prabowo Gibran melaporkan Ketua Bawaslu ke polisi soal pencobotan sepanduk di Monumen Welcome to Batam. Netizen, kalau sudah watak susah. Dilansir dari Kila.com, tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran Raka Buming Kepulauan Rio Kepri resmi membuat pengaduan ke Polresta Balerang. Hal ini terkait pencobotan sepanduk capres dan capres nomor urut dua di Monumen Welcome to Batam. Husrin, Ketua Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo Gibran Raka Buming Kepri menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan insiden pencobotan sepanduk tersebut ke Polresta Bareland. Dugaan keterlibatan bahwa selu Kepri dan bahwa selu Kota Batam juga menjadi fokus pengaduan tersebut. Hal ini dikitip dari Kila.com dari cuitan Ed Andi Sinulinga pada selasa 22 Januari 2024 yang ungkap kegeselannya terkait kejadian ini. Hal ini dikitip Kila.com dari cuitan Ed Andi Sinulinga pada selasa 2 Januari 2024 yang ungkap kegeselannya terkait kejadian ini. Salah aja kaknya minta ampun? Main lapor-lapor segala. Gak ngebayang gimana kalau berokasaklah. Ampun deh cuitnya. Komentar tersebut mendapat tanggapan dari netizen lain yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap tidak sensitif pihak TKD itu. Kalau sudah watak susah, katanya gemoy. Gemoy dasmu wadus. Komen Ed Andi. Terlalu sensitif atau cara mengelak atas kesalahan dengan meradang mencari kesalahan pihak lain agar kesalahan sedikit tutup, tulis Ed Ray. Dulu kelakuan seperti ini simpatisan Mas Jok. Apa ia masih simpatisannya? Komen Ed Huda. Sebelumnya di lansir kela.com dari utas Ed Yusuf Andeskos Dumdum yang menyampaikan bahwa pemasangan Spanduk Prabowo Gibran di Monumen Welcome to Batang membuat fotografer keliling kehilangan pendapatan. Spanduk Prabowo Gibran tersebut sudah terpasang sejak 30 Desember 2023 lalu. Disebutkan bahwa pemasangan Spanduk Prabowo Gibran di Monumen tersebut merugikan para wisatawan dan fotografer keliling. Ketua Bawaslu Capri, Sudaril, mengakui bahwa banyak fotografer keliling di kawasan tersebut mengeluhkan adanya pemasangan baliho atau Spanduk Prabowo Gibran. Biasnya banyak wisatawan baik lokal maupun manca negara yang tidak jadi berfoto di lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton!